Intro Jin membuat logo resmi untuk game baru BTS Island in the Song Pada bulan April, BTS mempersembahkan game baru untuk ponsel yang disebut BTS Island in the Song Plot didasarkan pada karakter BTS yang tinggal di pulau melakukan tugas sehari-hari Dunia in the Song sangat mengemaskan Jin bekerja sangat antusias dalam menciptakan dunia untuk salinan kecilnya Karakter Jin akan memiliki bibir montok khasnya Dan karakter Jin juga dikenal sebagai The Optimist One Yang selalu memberikan harapan dan kekuatan untuk melanjutkan meskipun kesulitan yang mereka hadapi Pada tanggal 3 Mei, episode baru BTS menjadi pengambang game dirilis Dan di dalamnya, kita semua dapat melihat kreativitas Jin Di antara grup, Jin disebut sebagai raja kreativitas, isi dalam daging dan pasti ada alasan untuk itu Kapanpun ada kesempatan, Jin selalu memberikan ide terbaik untuk apapun Dia bisa mengarang cerita tentang segala sesuatu di bumi Lagu spontan, gambar, sketsa, koreografi, dan video Pikiran Jin seperti labirin ide Jemerlang, bahkan MBTI-nya mengatakan hal yang sama Jin adalah orang INTP dengan kepribadian yang digambarkan sebagai bang ide Anggota BTS harus membuat logo untuk INDESOM dan ide Jin ternyata yang terbaik Dia menawarkan untuk menggambar ikan paus dengan sebuah pulau diatasnya Termasuk pohon besar dan 7 karakter kecil Paus adalah simbol yang dibuat Jin beberapa tahun lalu Yang digunakan oleh HYPE sebagai bagian resmi dari BTS Universe Nama paus ajaib ini adalah Kore Jin telah membimbing staff dan anggota sambil mewujudkan idenya Itu keluar dan sangat cantik Ketika salah satu anggota bertanya kepada Jin kenapa dia memutuskan untuk meletakkan satu pohon besar di sebuah pulau Dia tidak ragu untuk menjawab bahkan untuk sesaat Kata pohon mewakili kelimpahan Kalau kamu melihat tradisi mitologi Yunani dan Romawi Semuanya dimulai dengan pohon dunia So, Jin sangat seksi untuk itu Dia bahkan tahu mitologi Yunani dan Romawi Bagaimana dia bisa memikirkannya begitu cepat Penjelasan itu mengingatkan penggemar bahwa Jin punya pendidikan seni dan teater Yang membuatnya semakin menarik sebagai pribadi Selain itu, rantai asosiasinya berkembang dengan sangat cepat Selain itu, Jin bahkan menjelaskan arti ikan paus yang memagam pulau Ini disebut paus langit Dan karena kelompok itu punya banyak hal yang terkait dengan hewan khusus ini Jin ingin mewakilinya sebagai dasar dunia mereka Karena tempat mereka berdiri saat terbang melintasi langit So, Jin menjelaskan idenya tentang paus sebagai dasar dari segalanya Dia bilang kalau paus hanya ada di air akan membosankan Jadi dia membuat paus langit Anggota lainnya selalu terpukau menyaksikan Jin dalam elemen kreatifnya Begitu dia mulai berbagi ide, kamu mau tidak mau mendengarkannya dan kagum dengan cara kerja otak Jin Tok Jin sangat kreatif Pikirannya memikirkan begitu banyak ide di luar kota Dia memikirkan seekor paus yang puncaknya berubah menjadi sebuah pulau Dan tujuh anggota berdiri di atasnya dengan pohon dan api unggung Dia sangat bagus dalam membuat alur cerita fantasi Hal mengemaskan lainnya adalah seberapa besar semangat dan antusiasme Jin dalam membagikan ide-idenya Kamu bisa melihat matanya berbinar Betapa jeniusnya So, Jin penuh dengan ide Kemudian dia bahkan punya ide tentang cara menggambar Dan dia ingin mengambil alih Dan dengan cepat menunjukkan bahwa staff tidak menggambar paus sesuai ide Dan dia mengatakan fokus itu terlalu banyak pada paus Dia sangat senang melihat ide-idenya yang lain dimasukkan ke dalam game juga Begitu banyak hal ikonik yang telah diciptakan oleh Jin selama ini Produk kreatifitasnya selalu mendapatkan begitu banyak popularitas dalam kalangan publik Melampaui batas-batas fandom BTS Bahkan konsep untuk lagu solo-nya selalu kreatif Jin muncul dengan dunia dan alam semesta baru dengan begitu mudah Jin dilahirkan untuk menjadi pencipta jenius Yang kedua, With You oleh Jimin dan Haseongwon Mendapatkan entry di chart musik resmi di enam pasar musik terbesar dunia Proyek individu Jimin yang sangat dinantikan dengan Haseongwon Punya dampak yang besar Dilihat dari penampilan lagu tersebut di berbagai platform dan tangga musik domestik dan internasional Meskipun tanggal dan waktu perilisannya menempatkan pada kerugian yang signifikan Karena di hari pelacakan dan minggu pelacakan yang jauh lebih singkat Tapi demikian, dengan hanya 10 jam pelacakan untuk hari debut Dan 4 hari dalam 10 jam pelacakan untuk minggu debut With You masih menang dan mencetak rekor baru yang mengesankan pada platform pembelian dan streaming musik besar Seperti Melon, Apple Music, Spotify, iTunes, dan bahkan platform penemuan musik sajam Seperti yang dilaporkan sebelumnya Prestasi itu tidak hanya sampai di situ With You juga membukukan prestasi besar di chart lain di seluruh dunia di negara-negara Seperti Amerika Serikat, India, Selandia Baru, Kanada, Korea Selatan, Jepang, dan Cina Beberapa di antaranya berada di peringkat di antara 10 pasar musik terbesar di dunia Menurut IFPI, International Federation of Phonographic Industry Yang merupakan badan global industri untuk musik rekaman Data yang dikumpulkan pada akhir tahun 2021 oleh IFPI Menempatkan negara-negara sebagai 10 besar pasar musik global With You berhasil memasuki tanggal lagu single resmi di 6 tanggal lagu Di negara-negara dengan pasar musik global terbesar tersebut Serta di tanggal lagu negara dan global lainnya Di Amerika Serikat, pasar musik terbesar nomor 1 secara global With You menempati peringkat pertama di Billboard Digital Songsell Chart Dan juga memposting debut tertinggi untuk Oz Drama Korea Dengan peringkat 19 di chart Billboard Global 200 Dan 14 di bagian Billboard Global 200 Di Kanada, sebagai salah satu negara yang termasuk Di antara 10 pasar musik terbesar secara global Dan berada di peringkat 8 daftar ini Lagu tersebut mengambil posisi keempat di tanggal penjualan digital billboard negara itu Menjadikannya lagu Asia dengan charting tertinggi tahun 2022 Di Inggris, yang merupakan negara lain dengan pasar musiknya berada di peringkat ketiga Di antara 10 pasar musik terbesar di dunia With You berada di peringkat ke-32 di chart ofisial radio Big 40 negara itu Di Korea Selatan, yang pasar musiknya menempati urutan ke-7 Di antara 10 pasar musik terbesar secara global Ia menempati peringkat pertama di tanggal lagu drama Korea Jenis Korea Untuk bulan April 2022 Dan menjadi chart nomor 1 di musik Most People Never Yang hanya 1 jam dalam pelacakan di Jepang Pasar musik terbesar kedua secara global With You menempati peringkat ketiga di tanggal lagu digital single Daily Oricon Dan ke-20 di tanggal weekly digital single Dengan hanya 2 jam streaming di Cina Yang menempati peringkat ke-6 di antara pasar musik global terbesar Lagu dan versi instrumentalnya Juga menempati peringkat 1 dan 2 di chart QQ Music Di bagian US Hot Music Chart Di India, With You menduduki peringkat ke-5 di chart IMI International Top 20 Singles Menjadikannya debut tertinggi untuk os drama Korea dalam sejarah chart ini Di Selandia Baru, lagu tersebut mendarat di positif 13 Di tanggal lagu mingguan Hot 40 Singles negara itu Sebuah tanggal lagu yang memberi peringkat lagu-lagu terpanas di negara itu Berdasarkan pemutaran streaming dan penjualan Seperti yang dibuktikan dari entry grafik ini Penerimaan global lagu itu luar biasa Dan itu pasti bisa mencatat posisi grafik yang jauh lebih tinggi Di semua tanggal lagu ini Kalau memiliki pelacakan seminggu penuh Dewan Jimin dan Haseungwo telah tampil luar biasa baik Dan para penggemar sangat bangga dengan mereka Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton